baru setelah melihat wanita yang telah disiksanya dengan segala cara itu tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri berlari untuk melindunginya sang CEO mulai meragukan identitasnya karena itu, ia memerintahkan asistennya untuk menyelidiki semua informasi tentang wanita itu ternyata, wanita itu adalah putri angkat keluarga Lu orang tua angkatnya sangat menyayanginya sejak kecil untuk membalas budi mereka dan untuk melindungi adik perempuannya dari bahaya ia telah mengakui kejahatan menabrak kakek CEO di rumah sakit, wanita itu langsung mengenali CEO sebagai anak laki-laki yang dia kenal di pedesaan saat kecil Nisi Hao, kamu tidak ingat aku, aku Luran wanita gila ini, jangan berpura-pura dekat denganku tapi CEO itu sepertinya hilang ingatan dia sama sekali tidak ingat nama Luran melihat kakeknya, yang telah menyayanginya sejak kecil karena kecelakaan mobil ini, CEO itu membenci wanita itu sampai ke tulang sum-sum untuk menyiksanya, CEO itu membawa wanita itu pulang untuk menjadi pelayan sekelompok pelayan yang mata duitan setelah mengetahui bahwa wanita itu yang menabrak tuan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul dan menendangnya tepat ketika wanita itu sekarat CEO itu kembali ke rumah agar wanita itu tidak mati semudah itu CEO itu meminta dokter keluarganya untuk merawatnya ku dengar dari pelayan kau membawa pulang seorang gadis dia yang mengemudi mobil yang menabrak kakek dia datang untuk menebus dosanya dokter deng, bagaimana kondisi gadis ini? tenang saja, kondisi fisiknya baik dia akan segera pulih ibu CEO, setelah mengetahui bahwa wanita itu memiliki kondisi fisik yang baik kemudian muncul ide yang berani hari itu, CEO itu karena merindukan kakeknya minum sampai mabuk berat dan pulang ke rumah jika kakek tidak bangun lagi apa yang harus kulakukan? misi hao, kenapa kamu minum sampai seperti ini? kamu ngapain kesini? kamu orang berdosa aku akan pergi sekarang sudah kubilang pergi, kemarilah kamu mau ngapain? mau ngapain tentu saja menghukummu kamu kenapa sih? kamu dulu tidak seperti ini dulu kamu berpura-pura sangat mengenaliku ayo, lanjut minum kamu dulu sangat lembut apa kamu hilang ingatan? hilang ingatan kamu kebanyakan nonton sinetron ayo, lanjut minum ya ampun aku pergi dulu ya tepat ketika wanita itu hendak pergi pintu kamar tiba-tiba tertutup dan terkunci wanita itu pun langsung merasa pusing ternyata, ibu CEO karena ingin menggendong cucu ingin meminjam rahim wanita ini jadi sengaja merencanakan semuanya begitulah keduanya terlibat hubungan yang samar-samar keesokan harinya CEO itu bangun dan mendapati wanita yang sangat dibencinya berbaring di sisinya ia langsung marah menuduh wanita itu tidak tahu malu berani naik ke tempat tidurnya wanita itu buru-buru membela diri jelas-jelas tadi malam dialah yang memaksanya minum alkohol setelah pingsan dia tidak tahu apa-apa lagi CEO itu mengingat kembali apa yang terjadi tadi malam dengan marah mengusir wanita itu beberapa hari kemudian tunangan CEO itu kembali dari perjalanan bisnis melalui laporan mata-mata dia mengetahui bahwa wanita itu telah menghabiskan malam dengan CEO gadis pendendam itu segera berlari keluar ingin memberi pelajaran pada wanita itu kamu baru datang beberapa hari berani-beraninya kamu merayu si hau siapa yang memberimu keberanian dia tunanganku lepaskan aku yuk suar hentikan bagaimana kamu bisa menyerang orang-orang dari kediaman nih bu wanita jalan ini dia merayu si hau jangan lari bu hentikan dia berhenti itu dia kenapa dia ada di kediaman nih aku bilang jangan lari ah hati-hati xiao yixuan apa yang kamu lakukan aku-aku kenapa kamu menghalangiku waktu kecil kamu juga melindungiku seperti ini 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 tak lama tak jumpa di mana sih ketemu ini dia benar saja cara melipatnya sama persis kakakku memang pernah tinggal di pedesaan untuk memulihkan diri saat kecil jangan-jangan dia kenal kakakku adik lihat cara melipat ini spesialkan mau lipat bareng kakak aku gak mau masa kakak suka bareng cewek sih kamu gak ngerti deh justru karena cewek suka kamu bilang apa gak ada apa-apa zuoh chen tolong selidiki luran untukku aku ingin semua informasi tentang masa lalunya luran ini memang pernah tinggal di pedesaan untuk beberapa waktu saat kecil benar saja ada yang lain selain itu dia adalah putri angkat keluarga lu saat kecelakaan itu dia dan adik perempuannya berada di dalam mobil adik perempuannya yang mengemudi apa ternyata dia menanggung bencana untuk adik perempuannya kenapa meskipun dia adalah putri angkat keluarga lu tetapi pasangan lu sangat menyayanginya kupikir keluarga kecil mereka pasti tidak berani dibandingkan dengan keluarga nih dia sendiri yang menanggung semua kesalahan aku bersedia aku bersedia menembus dosa ku mohon lepaskan keluarga ku tidak disangka dia benar-benar menanggung dosa untuk orang lain wanita bodoh hati-hati tapi saat itu kenapa dia tanpa ragu melindungi saya si hau marah padaku karena gadis imut itu siapa yang menyuruhmu membuat keributan di rumah nih bagaimana jika teko itu mengenai si hau sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya lalu siapa yang menyuruhnya merayu si hau aku juga hanya terlalu marah jadi aku bertindak gegabuh sebaiknya kamu jangan pergi ke rumah nih akhir-akhir ini biarkan dia tenang dulu aku ku dengar dia yang menabrak kakek nih masih punya muka untuk tetap tinggal di rumah nih oh begitu kebetulan sekali dokter deng ada apa ini nyonya dia hamil apa hei kamu harus menjaganya baik-baik tapi untuk saat ini jangan beritahu tuan muda baik rahim gadis ini ternyata sangat kompetitif dia menyelamatkanku aku harus menunjukkan rasa terima kasihku gadis-gadis pasti suka barang-barang seperti ini jual burung bangau kertas jual burung bangau kertas bos lihat burung bangau kertas kenapa burung bangau kertasmu dilipat seperti ini cara melipatnya tidak aneh cari di internet saja banyak tapi melipat seribu ekor seperti ini tidak mudah hampir saja aku ditipu oleh wanita ini beraninya dia mencoba mengelabui saya dengan burung bangau kertas sia-sia aku mengira dia tidak bersalah tidak disangka dia mendekatiku dengan niat buruk umumku sakit sekali berhenti berpura-pura bangun apa yang kamu bicarakan aku tidak mengerti benarkah alasanmu menghalangiku dari tekotek itu tidak lain hanyalah taktik simpati aku sudah tahu kamu hanya menanggung dosa untuk keluargamu kamu pikir dengan begitu aku akan melepaskan keluargamu jangan harap kamu sudah tahu semuanya burung bangau kertas itu cuma sampah ni si hao bagaimana kamu bisa seperti ini ini adalah kenangan terindah antara kita kenangan terindah jangan kenangan omong kosong apa semuanya hanya imajinasimu wanita gila bagaimana kamu bisa seperti ini kamu boleh tidak ingat tapi kamu tidak boleh seenaknya menghancurkannya kumohon semuanya salahku kumohon jangan sakiti keluargaku oke pendosa tidak pantas mendapatkan pengampunan apakah selama aku mati kamu akan memaafkanku mati gampang momong lakon pura-pura menyedihkan ini lebih baik kamu hentikan nyawaku tidak berharga nyawaku tidak berharga hei kamu bilang berhenti si hao apa yang kamu lakukan dia pernah menyelamatkan hidupmu kamu kamu mau membunuhnya bukan aku dia sendiri kamu masih ngomong baiklah bahkan jika itu aku lalu kenapa seluruh keluarganya bersalah mereka semua pantas mati mereka yang membunuh kakek jangan bicara seperti itu sekalipun dia bersalah kamu tidak boleh menyakitinya seperti ini dokter deng dokter deng luka lama belum sembuh tambah luka baru lagi aku khawatir jika terus begini tubuhnya akan ini tidak boleh terjadi dokter deng kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkannya ambil semua suplemen termahalku berikan padanya baik bu bukankah ibu terlalu peduli pada seorang pendosa jika dia benar-benar tidak bisa hidup itu takdirnya kamu tidak bisa jika terus begini anak itu tidak akan selamat kapan kamu menjadi begitu dingin dan tidak berperasaan dia sudah kamu paksa sampai seperti ini apalagi maumu aku juga tidak menyangka dia benar-benar seperti ini bukankah dia ingin menebus dosanya tunggu dia bangun suruh dia merawat kakek tidak bisa aku tidak tenang apa yang tidak perlu dikhawatirkan nyawanya ada di tangan kita sudah diputuskan seperti ini Nisi Hao kamu mencari ku ada apa mulai besok kamu jaga kakekku kenapa tidak mau aku bersedia aku pasti akan merawat kakek dengan baik simpan wajah munafikmu itu menjijikan jika kamu merasa aku menjijikan kenapa masih menyuruhku merawat kakek lakukan apa yang kusuruh tidak usah banyak bicara sakit sekali sakit rasa sakitku disini seribu kali lipat dari rasa sakitmu kakekku sekarang hidup atau mati belum pasti kamu mau mati tidak semudah itu lain kali jika kamu masih seperti ini jangan salahkan aku jika aku mengirim keluargamu untuk berkumpul denganmu aku bersumpah aku bersumpah tidak akan ada lain kali selain itu jika kakekku kenapa-kenapa keluargamu maaf semuanya salahku mulai sekarang aku akan menuruti semua perkataanmu ku mohon jangan sakiti keluargaku wanita bodoh jika kamu ingin menjadi kami hitam aku dengan senang hati menjadi al gojo yang sangat mencari ting munafik nisi hal jalan saja tidak becus lain kali aku akan lebih berhati-hati luka di tanganmu bersihkan dengan ini tidak perlu aku baik-baik saja aku takut tanganmu terlalu kasar dan melukai kakek terimakasih aku akan mengoleskannya sekarang tuan muda keluarga nona lu datang ayah ibu yitian kakak tidak tahu ada urusan apa kalian datang kesini hari ini tuan muda nih lantan dari keluarga kami bilang dia sudah beberapa hari datang ke kediaman nih untuk meminta maaf hari ini kami datang untuk menemuinya tuan muda nih tentang masalah tuan nih keluarga kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kompensasi kamu lihat bisakah kamu membiarkan dia pulang dulu kekayaan kepala keluarga nih bagaimana mungkin kalian bisa menggantinya keluarga nih kalian memang kaya tapi kalian tidak bisa mengurung kakakku disini ini penahanan ilegal yitian apa yang kamu katakan selain itu dia adalah putri angkat keluarga lu saat kecelakaan itu dia dan adik perempuannya berada di dalam mobil adik perempuannya yang mengemudi dialah yang menabrak kakek nisi hau dia tidak memenjarakanku aku tinggal disini atas kemauanku sendiri ayah ibu yitian aku baik-baik saja disini kalian tidak perlu khawatir nisi hau adikku masih kecil dan tidak tahu apa-apa aku akan meminta maaf padamu atas namanya kumohon jangan dengar dia tinggal disini atas kemauannya sendiri karena kalian sudah melihatnya kalian boleh pergi sekarang pamanggong antar tamu kamu mau apa beraninya kamu menghalangi aku hari ini kamu berjanji padaku tidak akan menyentuh keluarga ku kapan aku berjanji padamu tidak tahu malu jangan tidak tahu malu kamu lebih tidak tahu malu daripada aku sebelumnya naik ke tempat tidurku sekarang berpura-pura suci ah nisi hau ku mohon jangan menyebalkan sekali selain memohon padaku jangan kamu bisa mengatakan hal lain misi hau salah semuanya salah hubungan kita seharusnya tidak seperti ini jangan menangis lagi cengeng sekali kehilangan selera pergi kenapa aku seperti ini kenapa melihatnya menangis membuatku kesal wanita berkutu bertahun-tahun telah berlalu mungkin dia benar-benar lupa shhh itu sebenarnya Barang yang pecah, pada akhirnya tidak akan pernah bisa diperbaiki Kamu tahu apa itu burung bangau kertas? Apa itu burung bangau kertas? Konon, setiap burung bangau kertas yang dilipat, akan membentuk sebuah harapan Melipat seribu ekor, akan mewujudkan satu keinginan Jika itu benar, aku bersedia memberikan semua harapanku untukmu Tuan, nona lu sudah datang Pilih beberapa pasang untuk diganti Ini Kamu juga pelayan di rumahku Pakaianmu terlalu lusuh, membuatku malu Ganti Ganti Bagaimana dengan yang ini? Nih si how Aku bengong kenapa ini kan cuma baju biasa Pakai yang ini saja Oke Hei, kamu mau bawa aku kemana? Aku takut kamu disini kelamaan jadi bodoh Kalau bodoh, bagaimana mau merawat kakekku? Aku akan mengajakmu makan di luar Tapi Tidak ada tapi-tapian Salam, Tuan Muda Paman Gong, Tuan Muda ini Tidak apa-apa, mereka hanya pergi makan Nona Yuksuan, Anda ini Tidak apa-apa, saya datang untuk menjemuk kakek Baik, saya antar Hei, Nona Yuksuan, gadis itu entah pakai cara apa Tuan Muda tidak hanya membiarkan dia memilih baju baru Bahkan membawanya makan di luar Apa? Wanita jalan ini HMPH, gadis imut Hari ini aku akan membuatmu terlihat bagus Wah, rajin sekali Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu cucu kandung kakek Nona Xiao bercanda Saya hanya melakukan tugas saya Aku tidak memujimu Masalah kamu merayu si Hao terakhir kali Aku belum menyelesaikannya denganmu Kali ini kamu ingin menggunakan kakek lagi Ingin si Hao mengasihanimu mimpi Nona Xiao, tenang saja Aku tidak punya niat apapun terhadap ni si Hao Aku hanya ingin merawat kakek dengan baik Menebus kesalahanku Lalu bagaimana kamu menjelaskan si Hao membelikanmu baju baru dan mengajakmu makan Dia hanya tidak ingin aku mempermalukan keluarga ini Alasan Dengar baik-baik Jika aku mendengar kamu merayu si Hao lagi Aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini Nona Lu, Tuan Tua, Nona Lu Kamu baik-baik saja cepat bangun Kenapa kamu ceroboh sekali Kamu sedang hamil Hamil Aduh, aku tidak sengaja mengatakannya Dokter Deng, dia hamil anak siapa Katakan Anak Tuan Muda Apa Bagaimana mungkin Gadis imut Beraninya kamu hamil anak si Hao Aku akan memunuhmu Nona Xiao, tolong tenang Nyinggir Hentikan apa yang kalian lakukan Bibi Gadis imut ini Dia hamil anak si Hao Yusuan Kalau ada masalah Ayo kita bicarakan di luar Bibi Kamu keluar dulu Aku segera menyusul Pergi sana Kamu tidak apa-apakan Sini Biar ibu bantu Hati-hati Terima kasih Bibi Anda Saya ibu si Hao Bibi Duduklah Tidak apa-apa Aku benar-benar tidak tahu Kapan aku hamil Ini kecelakaan Kamu tidak perlu menjelaskan Aku sudah tahu semuanya Karena kamu sudah hamil Kamu harus merawatnya dengan baik Tapi dalam situasi saat ini Tidak nyaman untuk memberitahu si Hao Tunggu beberapa saat lagi Lalu beritahu dia kabar baik ini Oke Oh iya Soal Yusuan Biar ibu yang urus Kamu tenang saja Dokter Deng Rawat Nona Lu dengan baik Tenang saja Nyonya Istirahatlah yang cukup Bibi Yusuan Ibu tahu kamu pergi ke rumah sakit untuk berobat Aku-aku bisa menjelaskannya Ibu mengerti kesulitanmu Jadi kamu tidak perlu khawatir Anak ini nantinya akan menjadi anakmu Apa maksud Bibi Asalkan itu darah daging si Hao Apa pentingnya yang lain Dan kamu tidak perlu repot-repot melahirkan Tapi Tenang saja Si Hao tidak tahu tentang kehamilannya Istri si Hao hanya bisa kamu Hentikan gadis miskin ini Bagaimana mungkin dia pantas untuk si Hao kita Setelah dia melahirkan Aku akan mengusirnya Apa yang Bibi katakan aku bahkan belum menikah Mereka sudah ingin aku menjadi ibu tiri untuk orang lain Ini keterlaluan Tapi Bibi sudah tahu aku pergi ke rumah sakit Lalu kenapa pernikahan kalian sudah diatur Apa kamu benar-benar ingin menjadi ibu tiri Tentu saja aku tidak mau Bu Sekarang apa yang harus kulakukan HMPH Anak ini Tidak boleh dibiarkan lahir Paman Gong Aku akan pergi dinas beberapa waktu ini Rumah ini aku serahkan padamu Terutama beberapa orang Kamu harus mengawasi mereka dengan ketat Baik Tuan Muda Oke Kalian semua bubar Paman Gong Nona Xiao Kalau anda mencari Tuan Muda Mungkin anda agak terlambat Dia baru saja pergi Saya bukan datang untuk mencari si Hao Hari ini saya datang untuk mencarinya Luran Temani aku berbelanja Tidak bisa Aku masih ada urusan Nona Xiao Saya rasa ini tidak pantas Tuan sudah berpesan Dia harus merawat Tuan Tua Hari ini Tugasnya adalah menemaniku Paman Gong Tolong beri kelonggaran Ayo Sebelumnya aku yang salah Hari ini kita pergi berbelanja Apapun yang kamu inginkan akan kubelikan Anggap saja sebagai permintaan maafku Tidak perlu Aku tidak butuh apa-apa Tidak bisa Kamu harus menerimanya Setelah kita selesai makan Kita lihat lagi apakah ada yang ingin dibeli Cukup Nona Xiao Sudah banyak yang dibeli Silahkan dinikmati Ini susu hangat yang ku pesankan untukmu Minum selagi hangat Minumlah Baik untuk bayi Terima kasih Nona Xiao Kepalaku agak pusing Luran Kau dan anak di perutmu Matilah bersama Bu Seharian berbelanja Capeknya setengah mati Luran Kau dan anakmu Sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini Dia tidak boleh mati sekarang Bu Ibu sudah gila ya masih berniat Membiarkan dia tetap di sisi si Hao Kamu ngerti apa Kamu lupa apa kata dokter Hao padamu Selama kamu melakukan apa yang ku katakan Aku jamin kamu akan hamil Bu Jangan-jangan ibu ingin Lagi pula dia akan menjalani operasi Bukankah ini hal yang mudah Setelah ini Tunggu dia bangun Hidup atau mati tidak penting lagi Ibu memang yang paling bijaksana Dia dan anaknya menghilang Aku mendapatkan rahim yang siap pakai Sekali mendayung Dua tiga pulau terlampaui Jangan salahkan aku kejam Salahkan saja nasibmu buruk Dan kebetulan bertemu denganku Sakit sekali aku di mana Tidak Aku harus kembali Nyonya Xiao Ada apa ini Yuksuan dari keluarga kami Sebelum kisah Mengatakan luran menusuknya Lalu melarikan diri Yuksuan dari keluarga kami Dengan terus membawanya berbelanja Tidak disangka dia malah Memperlakukan Yuksuan seperti ini Sungguh tidak tahu berterima kasih Karena begitu Biarkan Nona Xiao memulihkan diri dulu Semuanya tumbuh tuan muda Kembali baru dibicarakan Berhenti Wnya Kenapa dia sangat mirip dengan Wnya Bagaimana keadaannya Aku baru saja memeriksanya Dia menjalani operasi Transplantasi rahim Apa Keadaannya saat ini sangat kritis Tapi aku akan melakukan Yang terbaik untuk menyelamatkannya Aku di mana ini Kamu sudah bangun Kamu siapa Kamu jangan takut Aku tidak akan menyakitimu Kamu baru saja menjalani operasi besar Operasi jangan-jangan aku keguburan Paman Apakah Paman yang menyelamatkanku Aku melihatmu pingsan di pinggir jalan Jadi aku membawamu kembali Mirip sangat mirip Oh Siapa namamu Namaku Luran Luran Berapa usiamu tahun ini 23 tahun 23 tahun Usianya juga cocok Baguslah kalau begitu Selain itu Aku membutuhkanmu untuk melakukan Dua tes paternitas Ingat Hanya kau dan aku yang tahu tentang ini Aku mengerti Pergilah Bagaimana kamu bisa meninggalkanku sendirian Tuan Saya yang tidak merawat Nyonya dengan baik Makanya dia minum pil tidur Ini bukan salahmu Kamu sudah berusaha sebaik mungkin Tuan Selanjutnya saya akan merawat Nona muda dengan baik Paman Kenapa Paman menangis Anakku Selama ini kamu menderita Anakku Apakah Paman benar-benar ayah kandungku Tenang saja Setelah aku semidiki semuanya Aku akan memberikan penjelasan padamu Kamu baru saja menjalani operasi Kamu harus beristirahat dengan baik Selama waktu ini Aku akan merawatmu dengan baik Dia bukan kakak kandungku Kalau begitu Izinkan aku memperkenalkan diriku lagi Saya Xiao Ji Guo Ketua Xiao Group Juga ayah kandung Lu Ran 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 Kamu sudah tahu Melahirkan Ran Ran selama bertahun-tahun Tidak peduli Tidak bertanya Bagaimana kamu bisa menjadi seorang ayah Sekarang mau membawanya pulangku bilang Tidak mungkin Ketua Xiao Meskitu wargamu kaya Tapi kami sudah membesarkan Ran Ran selama 20 tahun Kaya lalu kenapa Aku tidak akan membiarkanmu membawa Ran Ran pergi Ayah Jangan terlalu bersemangat Segalanya tidak seperti yang kamu pikirkan Kurasa kalian salah paham Hari ini Aku datang untuk berterima kasih padamu Ran Ran bercerita banyak tentang kalian padaku Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih Atas kebaikan hati kalian membesarkan putriku selama bertahun-tahun Ayo Ketua Xiao Mari kita bersulang Makanlah Baiklah Ran Ran Ngomong-ngomong Aku belum sempat bertanya padamu Hari itu Kenapa kamu pingsan di pinggir jalan Apa? Ran Ran Kamu bukankah kamu selalu di rumah nih? Aku-aku hanya ingat Xiao Yuksuan menarikku untuk berbelanja Saat makan aku pingsan Lalu Sepertinya aku dibawa ke ruang operasi Lalu dibuang ke pinggir jalan Setelah bangun Aku melihatmu Operasi-operasi apa? Ran Ran Kamu sakit Aku Itu operasi Keluarga nih benar-benar kejam Aku akan pergi ke rumah nih untuk meminta penjelasan Kami bukan orang yang mudah digambu Aku juga ikut kakak hanya bekerja di sana Bukannya menjual diri ke keluarga mereka Tidak ada yang boleh pergi Kenapa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja? Aku sudah bilang pada Nisi Hao Aku yang menabrak kakeknya Aku tidak ingin kalian semua terlibat lagi Kak, siapa yang menyuruhmu menanggung dosa untukmu? Kamu benar-benar anak yang bodoh Kamu bagaimana bisa kamu merahasiakan ini dari kami? Kamu sudah banyak menderita Aku baik-baik saja Bu Tidak disangka Putriku Dibesarkan oleh keluarga ini dengan baik dan baik hati Semuanya Xiao Yuksuan saat ini masih putriku secara hukum Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas Sedangkan keluarga nih Aku akan meminta pertanggung jawaban mereka Run-run Akhir-akhir ini aku akan mencarikanmu tempat tinggal yang aman Kalau tidak Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Jangan bicara sembarangan Tuan muda akan segera kembali Bersikaplah baik Selamat datang di rumah Tuan muda Mana wanita itu? Hem, Tuan muda Lebih baik anda pulang dan mandi dulu Bibi Song Cepat siapkan Baik 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 Pamanggong Aku sedang bertanya padamu Lu Ran pergi kemana? Tuan muda Wanita itu dia menusuk Nona Yuksuan Lalu melarikan diri Apa? Nona Yuksuan sekarang masih di rumah sakit Bagaimana kalau anda pergi menemuinya? Zuo Chen Ke rumah lu Chee Oni Tidak pergi ke rumah sakit Tidak mengerti bahas aku ke rumah lu Baik Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Aku hanya khawatir Pamanggong Khawatir lebih baik kamu tahu diri Kamu orang siapa? Iya Iya Perasaan gelisah ini datang lagi Lu Ran Dimana kamu sebenarnya? Lu Ran Aku tahu kamu di dalam Buka pintunya Miss Hau Ngapain kamu ke sini? Apakah Lu Ran ada di sini? Ran Ran belum kembali Bukankah dia pergi bekerja di rumah kalian? Lu Ran Miss Hau Keluar Lu Ran Keluar Jangan bersembunyi lagi Miss Hau Ran Ran menghilang Katakan dimana kalian menyembunyikan Lu Ran Miss Hau Putriku menghilang di rumahmu Kau malah balik menanyakannya padaku Sepertinya Dia benar-benar tidak ada di sini Jika dia kembali Ingatlah untuk menghubungiku Untungnya tidak ketahuan Melihat reaksi Miss Hau Dia sama sekali tidak tahu tentang Ran Ran Bibi Song Kamu yakin Si Hau bilang dia pergi ke rumah lu? Bukan untuk menjemuhku Iya Aku-aku bahkan secara khusus mengingatkan Tuan Muda Miss Hau Apa kamu jatuh cinta pada wanita itu? Tuan Ini adalah informasi yang kuselidiki Nona Yuksuan beberapa bulan yang lalu pernah berobat di klinik di luar kota Dia berkonsultasi tentang infertilitas Dokter menyarankan transplantasi rahim Selain itu Ini adalah hasil USB yang kutemukan di tempat tinggal dokter keluargani Milik Nona Lu Apa Ran Ran ternyata pernah hamil? Sudah tahu siapa pelakunya? Sepertinya milik Tuan Muda Ni Tuan Muda Ni Di mata Selain itu Ini adalah dokumen dari 23 tahun yang lalu yang Anda minta untuk kuselidiki Bagaimana hubungan Yuksuan dan Sihau akhir-akhir ini? Mereka baik-baik saja Kenapa Tuan tiba-tiba menanyakan ini? Silakan minum teh Kudengar Yuksuan pergi keluar kota untuk menemui dokter beberapa bulan lalu Ah Ya Hanya masalah kecil Masalah kecil Masalah kecil sampai harus pergi keluar kota untuk menemui dokter Dokter keluarga kita tidak bisa menyembuhkannya Atau Ada sesuatu yang bahkan aku tidak boleh tahu Ah Aduh Tuan Tidak ada apa-apa Mereka baik-baik saja Yuksuan Dia hanya sakit perut saat itu Dia pergi ke UGB Sakit perut Ah Sakit perut kau periksa ke ginekologi Anda sudah tahu semuanya Aku tahu lebih dari itu Aku juga tahu Anda menghasut Yuksuan untuk menukar barang orang lain Aku Aku Yuksuan didiagnosis tidak subur Aku juga sedang mencari cara untuk membantunya Jadi boleh menyakiti orang yang tidak bersalah Li Xiaona Apakah kau masih punya hati nurani Aduh Lalu apa yang harus kulakukan Jika masalah ini diketahui oleh keluarga ini Bukankah pernikahan ini akan hancur Aduh Selama bertahun-tahun Aku menganggap Aku menganggap Yuksuan seperti anakku sendiri Aku melayani kalian ayah dan anak dengan sepenuh hati Aku Aku selalu memikirkan kalian Anggap seperti anak sendiri Lihat sendiri Lihat sendiri Li Xiaona Berapa banyak hal lagi yang kau sembunyikan dariku Ini Ini Ada berapa banyak hal lagi yang kau sembunyikan dariku Ini Ini Benar Yuksuan adalah putri kandungmu Tapi Tapi dia dan aku Xiaojiguo Tidak memiliki hubungan darah sama sekali Sia-sia aku mengingat kebaikanmu pada putriku hingga menikahimu Seorang pelayan Aku Aku bisa menjelaskan Tahun itu Tahun itu Nona Wenya meninggal karena melahirkan Anak kalian juga meninggal Aku Aku kasihan padamu jadi aku membawa putriku Aku Sampai sekarang kau masih ingin membohongiku Putriku saat itu dikirim olehmu ke sebuah keluarga Keluarga itu bermargalu Putriku Adalah luran dari keluargamu Ah Sebetulnya Nona Wenya Semuanya adalah pengaturan Nona Wenya Apa yang kau katakan? Ya Nona Wenya Benar Nona Wenya Aku punya bukti Nona Wenya Dia memberiku sesuatu saat itu Aku akan mengambilnya sekarang Wenya Bukti Buktinya ada disini Buktinya ada disini Di dalamnya Karena kau sudah tahu semuanya Matilah Kau jahat sekali Ah Wenya memperlakukanmu seperti saudara perempuan Tapi kau memperlakukannya seperti ini Hahaha Lelucon Dia hanya ingin menunjukkan keunggulannya Kau juga sama Li Xiaona Apa maksudmu? Jelaskan Karena kau sebentar lagi akan mati Aku akan membiarkanmu mati dengan jelas Beberapa hari lagi aku akan melahirkan Jika nanti anak perempuan Akan menjadi saudara perempuan dengan putrimu yang baru lahir setengah bulan Seperti kita Itu wajar Xiaona Dimana putriku? Kau pegang obat untuk apa? Putrimu akan kurawat untukmu Minumlah Telanlah Jangan melawan lagi Pergilah dengan tenang Aku menjadi pelayan Wenya selama bertahun-tahun Dia bahkan ingin putriku melayani putrinya Wenya sangat baik padamu Tapi kau malah membunuhnya Kau tidak akan mati dengan tenang Aku tidak akan membiarkan putriku sepertiku Lebih rendah dari orang lain Juga tidak akan menggunakan nama yang kalian berikan Jadi aku mengganti Xiao Yue menjadi Xiao Yuxuan Karena kau sudah tahu semuanya Pergilah ke neraka untuk mencarinya Tenang saja Luran juga akan segera menyusul kalian Sekarang keluarga Xiao adalah milikku Ayah Ibu Ah Yuxuan Bantu ibu membawanya ke ruang bawah tanah Cepat Ibu Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah Dia Tidak usah pedulikan dia Dia bukan ayahmu Apa? Yuxuan Kau hanya perlu ingat Ibu melakukan semua ini untukmu Jika ada orang yang bertanya Kau bilang saja dia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis Mengerti Men mengerti Baiklah Sekarang bantu ibu menyeretnya ke ruang bawah tanah Cepatlah Ibu Ada orang yang membuka pintu Siapa itu? Ibu Ada orang yang membuka pintu Siapa itu? Kau disini saja Jangan bicara Paman Xiao Paman Xiao Paman Xiao Kau datang kesini untuk apa? Ini ibu Xiao Yuxuan Lebih baik aku berhati-hati Aku datang untuk mencari Paman Xiao Dia meninggalkan sesuatu di tempatku Dia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis Berikan saja padaku kalau ada apa-apa Dia jelas bilang akan menjemputku Bagaimana bisa dia pergi untuk urusan bisnis? Apa dia tidak disini? Tidak apa-apa Kalau begitu aku akan datang lagi lain hari untuk mencarinya Ibu Itu Luran Dia masih hidup Kenapa kamu tidak menghentikannya bagaimana kalau? Tenang saja Aku tidak akan melepaskannya Dia harus mati Tapi tidak boleh mati disini Tidak disangka Luran masih hidup Pasti Xiao Ji Guo yang menyelamatkannya Halo Lao Ji Bantu aku melakukan sesuatu Harus bersih dan rapi Berhenti Ah Diamlah Tolong adakah orang yang bisa menyelamatkanku Sedang apa Aku sarankan kau jangan ikut campur Kebetulan aku suka ikut campur Ah Cepat pergi Apa kau baik-baik saja Apa kau baik-baik saja Ah Aku baik-baik saja Terima kasih Orang itu mungkin belum pergi jauh Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Meskipun kau telah menyelamatkanku Tapi kita tidak saling kenal Aku bisa pulang sendiri Halo Nama ku Cheng Ye Sekarang kita sudah kenal Aku adalah teman yang telah menyelamatkan hidupmu Namaku Luran Halo Apa gagal? Sampah HMPH Hari ini aku mengundangmu ke sini karena ingin mengetahui sedikit Apakah Xiao Ji Guo telah membuat surat wasiat sebelumnya Ini Dimana Tuan Xiao Oh Dia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis Hmm Aku sebagai istrinya seharusnya berhak tahu Kan Tuan Xiao memang telah membuat surat wasiat Anda dan Nona akan mendapatkan rumah ini Bagian lain yang tidak terkait dengan Anda tidak dapat diungkapkan Apa? Apa tidak ada yang lain? Ya Aku masih ada urusan Jadi aku tidak akan lama-lama Xiao Ji Guo Dasar brengsat Ah Masih belum ada kabar tentangnya Ya Terus cari Hidup harus melihat orangnya Mati harus melihat mayatnya Baik Lu Ran Kau sebenarnya ada di mana? Kak Sekarang aku benar-benar bingung Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa Nisi Hao Nisi Hao Kau sebenarnya sedang depresi karena apa? Hanya seorang wanita saja Ini buku harian kakak Ini buku harian kakak Buku harian kakak Hari ini semuanya seperti biasa Tapi aku bertemu seorang gadis kecil bernama Lu Ran Dia benar-benar sangat manis Memikirkan bahwa aku tidak akan hidup lama lagi Haruskah aku memberitahunya namaku Jadi aku memberitahunya bahwa namaku Nisi Hao Nisi Hao Nisi Hao Aku juga terluka ringan Aku juga tergores kaca Dia menangis sangat keras untukku Aku sangat sedih Kak Kenapa kau terluka disini? Sakit tidak? Tidak sakit Karena hari ini aku melindungi orang yang aku suka Kenapa kau menghalangiku? Waktu kecil kau selalu melindungiku seperti ini Ternyata saat itu kakak terluka karena melindungi dia Dia suka origami bangau Aku harus menyelesaikan seribu origami bangau lebih cepat dan memberikannya padanya Takut dia menunggu terlalu lama Aku akan membuatkan kalung origami bangau untuknya dulu Apa itu origami bangau itu cuma sampah? Nisi Hao Bagaimana bisa kau seperti ini? Tidak sakit Kau boleh tidak ingat Tapi kau tidak boleh seenaknya menghancurkannya Hari ini seluruh tubuhku sakit Aku tidak bisa bergerak Tapi aku sudah berjanji pada Luran untuk menemuinya Hari yang dijanjikan sudah berlalu beberapa hari Aku tidak tahu apakah dia masih menungguku Kita seharusnya tidak seperti ini Salah Semuanya salah Luran Maafkan aku Maafkan aku Luran Luran Si Hao Aku sudah lama tidak bertemu denganmu Aku sangat merindukanmu Aku lancang Kenapa kau mabuk seperti ini? Kau sudah kembali Si Hao Ada apa denganmu? Luran Aku sangat merindukanmu Nisi Hao Lihat baik-baik Aku Yuxuan Luran Nisi Hao Dasar berengsak Yuxuan Kenapa kau di sini? Kau lupa semua yang terjadi tadi malam Si Hao Aku masih ada urusan Harus ke kantor dulu Silahkan lanjutkan Luran Luran Cobalah Restoran ini lumayan enak Luran Nisi Hao Akhirnya aku menemukanmu Nisi Hao Lepaskan aku Luran Kau tahu betapa menderitanya aku selama kau tidak ada di sini Kenapa kau tidak kembali? Kembali kemana? Kembali ke rumah keluarga nih Kembali agar terus diganggu olehmu dan Si Hao Yuxuan Apa maksudmu? Jelaskan Tidak ada yang perlu dibicarakan antara aku dan kau Lepaskan aku Mereka semua bilang kau menusuk Yuxuan Asal kau bilang padaku kau tidak melakukannya Aku akan percaya padamu Kau bilang kau percaya padaku Lalu kenapa kau lari kembali ke sini untuk menginterogasiku? Lepaskan Aku bukan Lepaskan Lepaskan dia Tidak lihat dia tidak mau Lepaskan dia Tidak lihat dia tidak mau Kau siapa? Enyahlah Kau lagi siapa? Berani menghalangi jalanku Dia wanitaku Aku berhak membawanya pergi Jangan bertengkar Siapa wanitamu? Kau dengar itu Dia tidak mengakuinya Luran Ayo pergi Jangan berdebat dengan orang seperti ini Apa katamu? Aku bilang jangan berdebat dengan orang seperti ini Berani melawan keluarga ni kami Bocai Yung San Kau berani Kau juga tidak mencari tahu apa konsekuensi melawan keluarga cheng kami Aku tidak peduli apa hubungan kalian sebelumnya Mulai sekarang Dia adalah wanitaku Ayo pergi Maaf merepotkanmu Merepotkan apa aku senang melakukannya Luran Kau kekurangan pria sampai seperti ini Zuo Chen Bantu aku mencari seseorang Apakah si jalan Luran itu sudah kembali akhir-akhir ini? Belum Tuan muda terus mencarinya Sepertinya belum ditemukan Xiao Yuksuan dan Bibi Song Kenapa Bibi tidak mengikuti pengaturan Nyonyani dan malah langsung membesarkan anak Luran? Anak Luran mengandung anakku Kau tahu apa? Menyuruhku menjadi ibu tiri untuk anak orang lain Bukankah itu berarti aku akan dikendalikan oleh Li Siurong? Anak tentu saja lebih baik jika anak sendiri Jadi anaknya tidak boleh dipertahankan Anaknya Aku akan menerimanya dengan senang hati Hahaha Ya Anda benar Kalau saja Tuan Muda tidak pergi dinas Kita belum menemukan kesempatan untuk menukar anaknya Mereka berani-beraninya Ini semua berkat laporanmu Bibi Song Terus awasi keluargani untukku Kau akan mendapat banyak keuntungan Apa yang Anda katakan? Kalau saja Nyonya Xiao tidak menyelamatkanku tahun itu Kau pengkhianat Kau pengkhianat Si Hao Tuan Muda Dan kau Kau wanita jahat Tuan Muda Aku salah Kau berani-beraninya memperlakukan luran Si Hao Aku 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 Paman Bong Paman Bong Tuan Muda Kenapa kau di sini? Bibi Song Nona Yuk Suan Usir pengkhianat ini keluar untukku Dan umumkan juga Semua orang di kota ini tidak boleh mempekerjakannya lagi mulai sekarang Baik Tuan Muda Cepat pergi Si Hao Aku 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 bisa jelaskan Aku didiagnosis Mandul Hanya ada satu cara ini Jadi kau menukar anakku dan luran Kan? Kenapa kau begitu peduli pada luran? Wanita jalan itu Dia hanya pelayan yang datang untuk menebus dosa Kenapa? Kenapa? Karena aku mencintainya Kenapa kau begitu peduli pada luran? Wanita jalan itu Dia hanya pelayan yang datang untuk menebus dosa Kenapa? Kenapa? Karena aku mencintainya Si Hao Sadarlah aku tunanganmu. Sebentar lagi kau bukan. Apa maksudmu? Aku ingin membatalkan pertunangan. Tidak. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan ini semua. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau membunuh anakku. Menyakiti Luran. Kau masih berharap aku akan menikahimu. Pergi. Kau tidak bisa membatalkan pertunangan. Karena aku. Aku hamil. Apa katamu? Yuxuan. Apa katamu? Aku hamil. Kau tidak bisa membatalkan pertunangan. Karena aku. Aku hamil. Yuxuan. Apa katamu? Aku hamil. Aduh. Cepat bangun. Cepat bangun. Sihau. Apa yang kau lakukan? Jangan sampai Yuxuan jatuh. Ibu. Ibu tahu dia membunuh anakku. Menukar dengan anak Luran. Bukankah itu bagus? Ibu. Awalnya aku berencana. Setelah Luran melahirkan. Akan memberikan anak itu pada Yuxuan. Pokoknya aku tidak akan membiarkan wanita rendahan seperti ini menikahi keluarga Nikita. Sekarang kelihatannya. Rencana awalku. Agak sedikit tidak adil untuk Yuxuan kita. Sekarang baguslah. Yuxuan hamil. Keluarga Nikita punya penerus. Ini. Bukankah ini menyenangkan semua orang? Menyenangkan semua orang. Ibu. Apa ibu terlalu menginginkan cucu sampai linglung? Pokoknya. Aku sama sekali tidak akan menikahi wanita jahat ini. Asalkan anakmu. Siapa yang hamil sama saja. Biar ibu kasih tahu kau. Selama aku masih hidup. Kau harus menikahinya. Selama aku masih hidup. Kau harus menikahinya. Tuan Mi. Kami sudah menemukannya. Cheng Ye adalah putra bungsu dari keluarga Hai Si. Keluarga terkaya. Tuan muda dari Cheng Group. Sebelumnya di luar negeri. Baru-baru ini kembali ke negara. Kekayaan keluarga Cheng setara dengan keluarga Mi. Baru-baru ini bahkan melampaui keluarga Mi. Melihatmu akhir-akhir ini selalu murung. Jadi aku membawamu ke sini untuk bersantai. Bersantai itu datang ke sini untuk minum. Aku minum alkohol. Kau hanya boleh minum minuman ringan. Kesehatanmu tidak baik. Luran itu. Bagaimana kalau kau bersamaku saja? Kau tahu perasaanku. Kan? Beri aku sedikit waktu lagi. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Bos. Orang itu di sana. Ayo pergi. Pria di sebelahnya. Takut apa. Cuma cowok banci. Ayo kita temui dia. Cantik. Beri aku muka. Minumlah satu gelas. Maaf. Aku tidak bisa minum alkohol. Tidak apa-apa. Selalu ada yang pertama. Kakak ajari kamu. Aku minum denganmu. Aku sedang bicara padamu. Aku minum untuk pacarku. Kenapa? Pacarmu. Sekarang dia pacar Biauzi. Sebelum aku marah. Cepat pergi dari sini. Bocah bau. Bulumu belum tumbuh semua. Sokso kan jadi pahlawan penyelamat wanita cantik ya. Ayo teman-teman. Beri dia pelajaran. Hajar sampai mati. Tuan Mi. Itu Nona Lu dan Cheng Ye. Apa? Cheng Ye. Kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Mi Si Hao. Zuo Chen. Kau lindungi dia dulu. Kenapa lingkungan di Starlight sekarang begitu buruk? Kucing-anjing apa saja bisa masuk. Jangan ikut campur urusan orang lain. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, kau juga akan kupukul. Datang lagi satu yang tidak takut mati. Teman-teman. Serang. Kalian semua tunggu saja. Kita pergi. Tuan Mi. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cheng Ye. Bagaimana kabarmu kau terluka? Aku baik-baik saja. Kalau terluka, pergi ke rumah sakit. Jangan berdiri di sini menghalangi pandangan. Aku sudah mendisinfeksi mereka. Kau balut mereka. Sakit. Tidak sakit. Tuan Mi. Lukamu. Tidak apa-apa. Lu Ran. Kau yakin ingin mengabaikanku seperti ini? Tuan Mi. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak ada urusan lagi, kau boleh pergi. Lu Ran. Permainan tarik ulur ini harus diakhiri. Jangan lupa hutangmu belum lunas. Lepaskan aku. Mi Si Hao. Hari ini kau harus ikut aku pulang. Kau mau apa? Hari ini harus ikut aku pulang. Mau apa? Tuan Cheng. Silakan berhenti. Kau sebenarnya mau apa? Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya padamu. Lu Ran. Kau sebenarnya mau apa? Masalah dengan pria lain. Kau benar-benar menganggapku tidak ada. Tidak disangka Tuan Mudani. Sekarang mulai peduli padaku. Peduli. Jangan kegaharan. Aku hanya tidak suka orang lain menyentuh milikku. Aku bukan milik siapapun. Aku hanya milik diriku sendiri. Mi Si Hao. Kau selain memaksaku. Kau masih bisa apa lagi? Jangan lupa. Kakekku masih butuh kau rawat. Aku tidak lupa. Sudah larut malam. Aku boleh kembali ke kamarku. Kan? Maaf. Jangan pergi. Lepaskan aku. Aku ingat kejadian waktu kecil. Aku ingat kejadian waktu kecil. Apa? Kertas lipat. Aku ingat kejadian kertas lipat. Dan kalungmu itu. Aku yang memberikannya. Apa yang kau katakan itu benar? Bekas luka ini. Waktu kecil. Aku untuk menyelamatkanmu. Bahuku tergores. Waktu itu tanganmu juga terluka. Maaf baru mengenalimu sekarang. Akhirnya kau ingat. Bisakah kau memaafkanku? Aku. Aku tidak tahu. Lu Ran. Aku mencintaimu. Mi Si Hao. Aku tidak bisa membiarkanmu tahu tentang keberadaan kakakku. Hei. Tuan. Halo. Anda mencari siapa? Aku datang untuk mencari Lu Ran. Dia dibawa ke sini oleh Mi Si Hao. Ini adalah kediaman pribadi keluarga nih. Anda masuk tanpa izin. Ku rasa itu tidak pantas. Paman Bong. Nona. Paman Bong. Dia adalah temanku. Aku ada yang ingin ku katakan padanya. Oh. Ternyata kalian saling kenal. Itu salah paham. Kalau begitu kalian mobrol saja. Aku mau kerja dulu. Lu Ran. Mi Si Hao tidak melakukan apapun padamu. Kan. Aku baik-baik saja. Kalau kau tidak mau tinggal di sini. Ikutlah denganku. Sekarang aku belum bisa ikut denganmu. Hutang keluarga nih. Aku belum lunasi. Kakek Mi Si Hao juga masih butuh aku rawat. Kalau begitu. Pengakuan cintaku yang terakhir kali. Bisakah kau memberiku jawaban? Aku. Pengakuan cinta. Pengakuan cinta. Kenapa setiap kali selalu kau benar-benar merusak suasana? Itu menunjukkan aku dan Lu Ran lebih berjodoh. Tanganmu sudah sembuh. Kesehatanmu baik. Pemulihannya cepat. Kalau begitu aku tidak keberatan memberimu beberapa luka baru. Sudah lama tidak berolahraga. Kebetulan ada yang datang untuk jadi samsak. Aku sangat menginginkannya. Sudahlah. Jangan bertengkar lagi. Kekanak-kanakan sekali. Mi Si Hao. Bisakah kau pergi sebentar? Pergi. Ada apa yang tidak boleh ku dengar? Lagi pula ini rumahku. Sebentar saja. Kau ini. Aku sudah memikirkan pengakuan cintamu. Aku tidak bisa menerimanya. Benar saja. Masih dia. Karena kau tidak setuju. Aku juga tidak akan memaksa. Tapi kalau kau ada apa-apa. Ingat hubungi aku secepatnya. Ya. Ya. Aku tahu. Jaga dia baik-baik. Kalau sampai aku tahu kau menindasnya. Aku tidak akan memaafkanmu. Sudah selesai bicara. Kenapa belum pergi? Berkat perawatanmu yang telaten selama ini. Kakek mungkin punya harapan untuk bangun. Kakek Mi. Semoga Anda cepat bangun. Lu Ran. Bagaimana bisa kau ada di rumah keluarga nih? Mi Si Hao menjemputku kembali untuk merawat kakeknya. Kenapa? Beruntung sekali kau masih hidup. Tapi, sekarang aku sedang mengandung anak Si Hao. Aku juga harus berterima kasih pada rahimu. Kau hamil. Si Hao Yuksuan. Aku dan kau tidak punya dendam. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak punya dendam. Kau merayu Si Hao. Diam-diam mengandung anaknya. Itu berarti kau bermusuhan denganku. Lalu bagaimana dengan kau yang membunuh anakku? Hutang ini dihitung bagaimana? Seseorang yang saya alami Anda layak untuk menyelesaikan masalah dengan saya. Lu Ran. Sekalipun kau merayu Si Hao bagaimanapun, kau juga tidak akan bisa hamil. Si Hao memperlakukanmu hanya untuk bersenang-senang. Si Hao Yuksuan. Urusan antara aku dan kau. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Kenapa hari ini kau membawaku ke sini? Membawamu keluar untuk bersantai. Juga takut kau bosan dengan masakan di rumah. Kau kenapa? Aku mau ke toilet sebentar. Terima kasih, Nona. Penampilanmu seperti ini. Sepertinya sedang hamil. Hah, ini? Tidak mungkin. Benar. Penampilanmu persis seperti menantuku saat hamil. Kau bagaimana? Baik-baik saja. Apa sakit perut? Sakit perut hati-hati dong. Menantumu itu sudah hamil. Cepat pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kalian anak muda ini. Terlalu ceroboh. Mengandung. Hamil. Nona Lu sudah hamil 3 bulan. Kau dengar. Kau hamil. Aku akan jadi ayah. Botol susu. Popok. Baju. Sepatu. Aku pikir-pikir dulu apa lagi yang harus dibeli. Sudahlah. Anaknya belum lahir. Lihat betapa paniknya kau. Terserah aku. Tunggu aku pulang ya. Hei. Dokter Deng. Tolong jaga dia ya. Kalau anakku kenapa-napa. Aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Ya. Pergilah. Apa? Lu Ran. Kau benar-benar hamil. Ini tidak mungkin. Rahimku tidak mungkin bisa hamil. Halo. Apa dokter Hao Nanzi ada di sana? Hao Nanzi. Beberapa waktu lalu dia karena salah mendiagnosis beberapa pasien. Menyebabkan kematian pasien. Sekarang sudah di penjara. Apa? Dokter gadungan ini. Lu Ran. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Tunggu saja. Lu Ran. Kau benar-benar hamil lagi. Mungkin Tuhan memberkatiku. Aku lupa. Ini adalah rahimmu. Sepertinya sebelumnya, kau salah didiagnosis. Kenapa kau selalu muncul di hadapanku? Benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Xiao Yuksuan. Itu karena kau sendiri yang membuat masalah. Apa hubungannya denganku? Oh iya. Nisi Hao yang membawaku kembali. Kau masih berani menyebut nama Nisi Hao di depanku. Wanita. Aku suka melihat ekspresimu saat kau tidak suka padaku tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kau mati sekarang juga. Ah, jangan. Perutku sakit sekali. Darah. Anakku. Halo. Rumah sakit ada ibu hamil yang mengalami pendarahan di sini. Kalian. Lu Ran. Aku tidak butuh kepura-puraanmu. Xiao Yuksuan. Aku melakukan ini untukmu. Kejahatanmu tak terampuni. Tapi anak itu tidak bersalah. Ada apa ini? Si Hao. Dia yang menyakitiku. Tolong aku. Paman Gong. Panggil dokter Deng cepat. Baik. Dokter Deng. Bagaimana? Anaknya tidak bisa diselamatkan. Dan juga. Nona Xiao. Sepertinya anda tidak bisa hamil lagi. Apa katamu? Ini semua salahmu. Kau yang mendorongku dari tangga. Kau sangat kejam. Xiao Yuksuan. Jangan putar balikkan fakta. Si Hao. Kau harus membelaku. Jangan menangis. Bagaimana hasilnya? Akan segera tahu. Tuan Muda. Ini rekaman CCTV. Paman Gong. Sekarang Xiao Yuksuan punya ibuku yang mendukungnya. Di keluarga nih. Aku tidak tahu apakah dia akan melakukan sesuatu pada luran lagi. Tuan Muda jangan khawatir. Aku akan mengawasi Xiao Yuksuan. Baik. Apakah kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Aku. Aku. Xiao Yuksuan. Pertunangan kita. Secara resmi dibatalkan. Xiao jangan pergi. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu. Aku tidak bisa kehilangan Xiao. Aku mohon ibu bujuk dia. Jangan batalkan pernikahan. Apa yang kau lakukan? Berlutut di sini. Kalau tersebar keluar. Apa tidak seperti keluarga Nikita yang menindasmu? Tidak tidak. Bukan itu maksudku bu. Siapa ibumu? Ibu bilang istri Xiao hanya bisa aku. Bagaimana ibu bisa bukan ibuku? Kau masih berani menyebutkan ini. Kalau saja kau mendengarkanku saat itu. Tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Xiao tidak tahu luran hamil saat itu. Asal kau bilang anak itu kau yang lahirkan. Tidak akan ada yang meragukanmu. Kau bersikeras membuat keputusan sendiri dengan ibumu. Memaksa luran untuk aborsi. Dan hasilnya. Hmm. Aku pasti akan patuh pada ibu mulai sekarang. Beri aku kesempatan lagi. Luran. Luran hamil lagi. Aku masih bisa menerima anaknya sekali lagi. Bodoh. Si Xiao sudah tahu dia hamil. Kau tidak punya kesempatan lagi. H.M.P.H. Akulah istri Mi Sihao. Akulah. Kalian. Kalian semua pantas mati. Gadis kecil. Kakek Mi. Kau sudah bangun. Sudah sekian lama. Terima kasih telah merawatku. Kakek Mi. Tunggu sebentar. Mi Sihao. Kakekmu sudah bangun. Benarkah? Aku akan segera kesana. Baik. Kakek Mi. Mi Sihao akan segera kembali. Apakah Anda butuh sesuatu? Aku ingin minum air. Gelas kakek Mi kosong. Aku akan menuangkan segelas untukmu. Yuk Suan. Sudah malam begini. Ngapain di rumah keluarga nih? Tentu saja untuk menjemukmu. Kau. Kau mau apa? Jika Luran tidak merawatmu dengan baik, dia akan diusir. Jadi, lebih baik kau tidur selamanya. Tolong. Luran. Luran. Hari-harimu yang indah sudah berakhir. Sihao Iwan. Banyak udara masuk ke selang infus. Tuan besar sudah. Tuan muda, turut berduka cita. Bagaimana bisa begini? Kakek. Nih, Sihao. Kakek akan sedih jika kau seperti ini. Kenapa kau tidak menjaga kakek dengan baik? Kenapa? Kakek bilang dia ingin minum air. Jadi aku pergi menuangkannya untuknya. Aku benar-benar tidak menyangka. Tuan muda, tenanglah sedikit. Dia langsung menelponku. Ini semua salahmu. Salahmu. Tuan muda. Dia sedang hamil. Kakek. Kakek. Apa katamu? Kau berani-beraninya membunuh kepala keluargani. Ibu. Mereka keluargani tidak punya hati. Aku sudah memohon seperti itu. Tapi mereka tetap mengusirku. Kau baik-baik saja perlukah ibu antar kau ke dokter. Aku sangat sadar. Sekarang aku ingin membalas dendam pada mereka semua. Kau bilang. Kau masih mau membunuh orang, ibu. Apa kau lupa? Ayah masih di ruang bawah tanah. Kita sekarang seperti belalang di tali yang sama. Kau tahu tidak? Sekarang kau terlihat seperti monster. Monster. Bagaimana bisa? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Simu ya? Hahaha. Halo. Apakah kau sudah menerima fotonya? Hmm. Kerjakan dengan bersih dan rapi. Oke. Nona Yuxuan. Ada urusan apa lagi? Aku masih ada barang bawaan yang belum diambil. Biarkan aku masuk. Tunggu sebentar. Tuan muda sudah memberi perintah. Kamu tidak boleh masuk rumah keluargani lagi. Barang-barangmu. Nanti akan kukirimkan padamu. Orang-orang keluargani kalian semua begitu kejam dan tidak berperasaan. Tuan besar meninggal kemarin. Tuan muda sedang berduka. Kamu menemuinya hanya akan membuatnya marah. Lebih baik kamu pergi. Bagaimana bisa begini? Kalau begitu aku pergi dulu. HMPH. Kakek nih. Jangan salahkan aku kejam. Cucu laki-lakimu yang tidak berperasaan duluan. Tapi hanya ini saja masih jauh dari cukup. Nisi Hao. Luran. Aku ingin kalian sengsara selamanya. Apa katamu? Kau berani-beraninya membunuh tuan besar keluargani. Akhirnya tinggal pesanan terakhir. Setelah mengantar ini, aku bisa pulang dan makan. Kau berani-beraninya. Siapa yang begitu kejam? Yitian. Kenapa kamu meninggalkan kami begitu cepat? Yitian. Kamu masih sangat muda. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Nisi Hao. Kenapa kau begitu kejam? Berani-beraninya menyakiti Yitian. Nona Lu. Apa kamu benar-benar ingin pergi bagaimana kalau tetap di sini? Kamu sedang hamil. Karena Nisi Hao tidak ingin bertemu denganku. Lebih baik aku pergi keluar untuk sementara waktu. Keluarga ku akan menjagaku. Hei. Nona Lu. Dokter, bagaimana keadaannya? Karena gagal diselamatkan. Meninggal dunia. Turut berduka cita. Tidak. Ini tidak mungkin. Luran. Minggir. Apa kau belum puas menyakitinya? Dia sudah mati. Biarkan dia. Dia adalah orang yang paling kucintai. Biarkan aku melihatnya untuk terakhir kalinya. Cinta. Kau pantas bicara tentang cinta. Kau hanya memberinya rasa sakit. Mengerti. Pergi. Nona Xiao. Kamu tidak boleh masuk. Minggir. Nona Xiao. Kamu tidak boleh masuk. Nisi Hao. Hahaha. Lihat dirimu sekarang. Luran sudah mati. Senang. Tidak peduli bagaimana suasana hatimu sekarang. Bagaimanapun aku sangat senang. Hahaha. Kau. Bukan aku. Tidak peduli apakah itu kau atau bukan. Aku tidak akan memaafkanmu. Siapapun yang pernah menyakiti Luran. Aku tidak akan melepaskan satupun. Ayah ibu. Maafkan aku sekarang tidak bisa kembali ke sisi kalian. Aku masih punya urusan yang belum selesai. Nona Lu. Tuan Xiao sudah meninggal karena penyakit aku. Bagaimana bisa begini? Dia jelas-jelas bilang akan menjemputku setelah mengatur semuanya. Aku belum memanggilnya ayah. Tapi masalah ini tidak sesederhana itu. Kematian Tuan Xiao diumumkan oleh Li Xiaona. Tapi dia meninggalkan semua aset luar negerinya yang besar untukmu. Li Xiaona dan putrinya tidak tahu apa-apa. Hanya mendapatkan satu properti. Maksudmu. Kematian ayahku ada alasan tersembunyi lainnya. Luran. Yakinlah. Aku pasti akan membantumu menyelidiki ini. Sudah waktunya pergi. Kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu kau memalsukan kematianmu. Nisi Hao. Dendam lama dan baru. Nanti akan ku selesaikan denganmu. Berapa harga origami burung bangau ini? Tidak mungkin. Berhenti. Luran. Luran. Kenapa? Luran. Maaf pak. Anda salah orang. Maaf pak. Anda salah orang. Tidak. Aku tidak mungkin salah. Kamu pasti Luran. Tolong lepaskan aku. Ayah Ye. Paman itu sedang mengganggu ibu. Nisi Hao. Apa yang kamu lakukan? Ini istriku. Xiao Yue. Tidak. Aku tidak percaya. Kau harusnya tahu betul. Luran sudah lama meninggal. Ayo kita pergi. Melihat reaksi ini si Hao tadi. Di hatinya masih ada tempat untukmu. Lalu bagaimana? Segalanya sudah berubah. Reaksinya hanya akan membuatku lebih mudah memanfaatkannya. Jangan sampai kau terjebak lagi. Jangan lupa apa yang dia lakukan dulu. Aku tidak lupa. Aku sudah kenyang. Ayo kita pergi. Luran. Bu. Bu. Coba tebak ibu lihat siapa. Siapa. Jangan bilang ibu kalau itu Nisi Hao. Dialah yang menyebabkan kita seperti ini. Jangan pikirkan dia lagi. Luran. Aku melihat Luran. Apa? Pak nih. Keluarga Cheng telah merebut beberapa proyek besar kita. Kalau begini terus. Aku khawatir. Cheng Ye telah mengembangkan bisnisnya di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Kenapa tiba-tiba kembali dan merebut bisnis keluarga Nikita? Kabarnya belakangan ini keluarga Cheng mulai memperluas pasar lokal. Jadi. Kalau begini terus tidak akan berhasil. Apakah ada perusahaan lain yang bersedia bekerja sama dengan keluarga Nikita? Ada sebuah perusahaan yang baru berdiri bernama Kexin CG yang bersedia bekerja sama dengan kita. Dikabarkan ketua dewan mereka sangat kuat dan sangat tertutup. Namun. Namun apa? Syarat yang mereka ajukan adalah mengakuisisi grup ini. Nada bicaranya lumayan besar. Akan diadakan rapat pada hari yang ditentukan. Aku ingin sekali melihat siapa orang ini sebenarnya. Sudah jam berapa ini? Kok belum datang juga? Betul. Perusahaan baru berani sekali bersikap sombong. Sudahlah. Tidak usah ditunggu lagi. Tunggu. Maaf membuat kalian menunggu lama. Tadi macet di jalan. Tidak. Lu Ran. Maaf membuat kalian menunggu lama. Tadi macet di jalan. Lu Ran. Senang bertemu dengan kalian. Saya adalah ketua dewan Kexin Seng Shi. Xiao Yi Wei. Saya bisa menyelamatkan grup ini dari krisis ini. Tapi saya hanya punya satu syarat. Yaitu mengakuisisi grup ini. Akuisisi. Bukankah sebelumnya kita membahas kerjasama? Kalau begini terus. Bukankah hak bicara kita akan semakin sedikit? Pahni. Lihat. Baiklah. Jangan bertengkar lagi. Nona Xiao. Aku menyetujui syaratmu. Cheng Ye. Begitu rupanya. Bagaimana? Lancar. Ya, sangat lancar. Kenapa dia begitu mudah setuju? Xiao Yi Wei memang istri Cheng Ye. Mereka punya anak perempuan bernama Xiao Keke. Xiao Yi Wei. Xiao Keke. Sudah lama tidak kesini. Iya. Kebetulan hari ini pengasuh membawa Keke ke taman bermain. Sekarang seharusnya sudah mau pulang. Semoga kamu berhasil mengakuisisi grup ini. Bersulang. Bersulang. Halo. Orang itu ada di dekat taman bermain. Keke. Senang tidak hari ini? Senang. Kalau begitu besok kita kesini lagi ya. Oke. Kalian mau apa? Apa yang ingin ku lakukan? Serang. Keke. Keke. Tolong. Perampokan. Ada orang menculik anak. Tolong. Bawa dia juga. Keke. Cepat pergi. Tentang kematian Tuan Xiao. Aku menyelidiki bahwa dia dikremasi secara diam-diam. Staff krematorium mengatakan bahwa mereka melihat tubuhnya. Tingkat pembusukannya sangat parah. Ada luka pisau yang sangat dalam di tubuhnya. Benar-benar mereka. Apakah kau sudah menemukan Li Xiaona dan putrinya? Belum. Tapi masalah ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Setelah menemukan mereka, aku pasti akan membawa mereka ke pengadilan. Lu Ran. Lu Ran. Kita bertemu lagi. Akui saja. Kita memang berjodoh. Pak. Anda mabuk. Saya Xiao Yue. Ni Si Hao. Apa kau tidak akan berhenti? Menggoda istri orang lain adalah kesenanganmu. Karena kau istri temanku. Maka aku mengundangmu berdansa. Seharusnya tidak masalahkan. Siapa temanmu? Tenang saja. Aku tahu batas. Kalau begitu, setelah berdansa denganmu, kau tidak boleh mengganggu ku lagi. Aku hanya mengagumimu. Bagaimana bisa disebut gangguan? Kau memang Lu Ran. Apakah iya atau tidak? Sudah tidak penting lagi. Sekarang aku dan Cheng Ye hidup sangat bahagia. Dan punya putri yang cantik. Jangan ganggu aku lagi di kemudian hari. Aku mau ke toilet sebentar. Lu Ran. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Halo, Mama, Mama, aku mau Mama, Keke. Halo, Mama, Mama, aku mau Mama, Keke. Putrimu ada di tanganku. Siapkan 50 juta, kalau tidak. Baik. Aku punya uang. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi kau tidak boleh menyentuhnya. Dalam waktu setengah jam, datanglah ke gedung Nan Cheng. Ingat, kau datang sendiri. Baik, aku tahu. Bibi Cui, kau datang. Lihat. Aku sudah mentransfer uangnya padamu. Di mana putriku? Selama kau tidak menyakitinya, kau masih punya jalan keluar. Jalan keluar. Hahaha. Aku sudah tidak punya jalan keluar sejak lama. Kenapa? Dia tidak bersalah. Aku sudah mentransfer uangnya padamu. Nyawa yang hilang di tanganku. Dia bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Kau satu-satunya orang yang lolos dari tanganku. Aku sudah mentransfer uangnya padamu. Aku sudah mentransfer uangnya padamu. Aku sudah mentransfer uangnya padamu. Hahaha. Kenapa kau tidak lari? Diam. Kalau tahu diri, jangan macam-macam. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini? Bagaimana mungkin tidak ada dendam? Lu Ran. Jangan buang-buang energimu. Dia mantan suamiku. Ayah kandung Xiao Yuksuan. Kenapa dia pergi begitu lama dan belum kembali? Aku akan mencarinya. Hah. Lu Ran. Kau sakit ya? Ini toilet wanita. Lu Ran. Lu Ran. Lokasi ponselnya di gedung nan Cheng. Pasti ada yang tidak beres. Ngapain masih banyak bicara? Ayo cepat pergi. Pak. Tolong hitung tagihan saya di sini. Eh. Tunggu. Tunggu aku sebentar. Aduh. Cepat. 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 Apa? Xiao Yuksuan ternyata bukan anak ayah. Kau merahasiakannya darinya begitu lama. Ayah. Kau benar-benar sudah bertemu kembali dengan Xiao Jiguo. Li Xiaona. Aku sudah tahu. Kau yang membunuh ayahku. Tahu lah Eo lalu kau bisa apakan aku. Biar ku katakan padamu. Aku pasti akan membuatmu dihukum. Aku pasti akan membuatmu menerima hukuman hukum. Sangsi. Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dulu, aku susah payah menukarmu dengan putriku. Bahkan tidak ragu membunuh ibumu sendiri. Sahabatku. HMPH. Aku melayani Xiao Jiguo dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun. Tadi sangka. Pada akhirnya dia malah memikirkan putrimu. Dia tidak meninggalkan sepeserpun untukku dan Xiao Yuxuan. HMPH. Xiao Jiguo. Seandainya kau punya sedikit rasa peduli padaku dan Yuxuan. Aku juga tidak akan membunuhmu. Kau memang pantas mati. Kau benar-benar gila. Oh. Bukankah ini luran? Keke. Apa yang kau lakukan pada putriku? Aku suka melihatmu seperti ini sekarang. Keke. Luran. Anakmu masih ada di tanganku. Xiao Yuxuan. Kalau kau berani menyentuhnya sedikitpun, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan tegang. Dia hanya tidur. Aku tidak akan membunuhnya. Aku akan menjadi ibunya. Apalagi dia anak Sihau. Kalau aku memberitahu Sihau, mungkin dia akan menikahiku. Xiao Yuxuan. Dia anak Hu dan Cheng Ye. Aku mencintai Sihau seratus ribu kali lebih besar darimu. Aku tidak akan salah. Matanya persis seperti Sihau. Jangan harap kau bisa membohongiku. Sihau Yuxuan. Kau gila. Set. Pelan-pelan. Jangan bangunkan putriku. Selama aku punya anak ini, keluargani akan menerimaku kembali. Aku yakin Sihau mencintaiku. HMPH. Mencintaimu. Lihat kapalan di tanganmu. Kau pasti sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Itu semua karenamu. Awalnya aku membunuh Tuan Besarni dan menjebabmu. Dan juga membunuh adikmu yang murahan itu. Hasilnya, Sihau tidak hanya tidak membencimu. Tapi malah berbalik menyiksaku. Dia tergila-gila padamu. Apa katamu? Xiao Yuxuan. Kau benar-benar bukan manusia. Mengetahui kebenarannya tapi tidak bisa membalas dendam untuk mereka. Pasti sangat menyakitkan. Kan. Aku hanya ingin melihatmu mati dengan mata terbuka. Xiao Yuxuan. Biar kukatakan padamu. Ada beberapa orang dan beberapa hal yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan. Aku ingin dia mati sekarang juga. Lao Ji. Bunuh dia. Ah. Luran. Kau baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Selamatkan anak itu dulu. Cepat. Jangan mendekat. Tidak ada yang boleh mengambil anakku. Keke. Baiklah. Aku tidak akan mendekat. Xiao Yuxuan. Tenanglah dulu. Sihau. Lihat. Aku. Aku hamil lagi. Aku akan menjadi ibu yang baik. Tidak akan karena dia anakmu dan Luran lalu aku memperlakukannya dengan buruk. Aku masih nyonya muda keluarga nih. Apa katamu? Dia anakku dan Luran. Nishihau. Sekarang bukan waktunya untuk melamun. Kemari. Kemari. Hentikan. Lishiaona. Nishihau. Selama kau setuju menikahi Yuxuan. Biarkan aku dan Yuxuan menjalani hidup seperti sebelumnya. Aku akan. Aku akan melepaskan Luran dan anak itu. Kalau tidak. Aku akan membiarkan Yuxuan mencakik anak itu sampai mati. Lishiaona. Kau demi kemewahan dan kekayaanmu sendiri. Tidak segan-segan menyeret putihmu sendiri ke dalam masalah. Kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Kau mengerti apa? Aku melakukan semua ini demi Yuxuan. Si Yuxuan. Dia sudah gila. Apa kau tidak bisa melihatnya? Mama. Mama. Keke. Keke. Kau sedang melihat siapa? Akulah imumu. Kau orang jahat. Kau bukan ibuku. Orang jahat. Omong kosong. Aku tidak jahat. Aku bukan orang jahat. Aku tidak membunuh ayahku. Aku, ibuku yang menyuruhku melakukan itu. Aku bukan orang jahat. Aku tidak membunuh ayahku. Yuxuan. Apa yang kau lakukan? Cepat hentikan dia. Aku bukan orang jahat. Aku bukan. Kalian. Kalianlah yang. Jangan lari. Ini semua salah kalian. Keke. Jangan takut. Ayo kita pergi. Hati-hati. Tempat ini sudah kusiram bensin. Kalian semua tidak akan bisa kabur. Siaona. Siaona. Tenang. Aku tahu jalan keluarnya. Cepat ikut aku. Ikut aku. Di depan itu pintu keluarnya. Aku akan membawa kalian keluar. Kenapa? Bukankah kau bilang bisa mengorbankan segalanya untukku? Sekarang aku akan membunuhmu. Rencana kali ini gagal. Kita masih punya kesempatan berikutnya. Tidak ada kesempatan berikutnya. 50 juta cukup untukku dan Yuxuan hidup seumur hidup. Kau tahu terlalu banyak. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Ternyata, kau tidak pernah mencintaiku. Kau. Kau selalu memanfaatkanku. Hehehe. Cinta. Kau pantas bicara cinta. Kalau bukan karena kau masih berguna. Bicara denganmu saja aku sudah merasa jijik. Bagaimana aku tega meninggalkanmu sendirian. Bahkan ke neraka pun. Aku akan membawamu bersamaku. Nih si hau. Apa kita akan mati disini? Jangan bicara omong kosong. Kita pasti bisa keluar. Sini. Lihat kesana. Cepat kesana. Cepat. Hati-hati. Hati-hati. Nih si hau. Nih si hau. Kau bertahanlah sebentar. Aku akan segera menyelamatkanmu. Jangan sia-siakan tenagamu. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Nih si hau. Lu ran. Tidak ada waktu lagi. Ada yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, orang yang kau temui waktu kecil itu bukan aku. Melainkan saudara kembarku. Namanya Nisiki. Nisiki. Ya. Semua karena aku terlalu egois. Takut kalau aku memberitahumu. Kau tidak akan mencintaiku lagi. Tidak akan. Lu ran. Aku telah melakukan begitu banyak kesalahan. Entah kau masih mau memaafkanku atau tidak. Nisiki hau. Nisiki hau. Aku tidak peduli kau Nisiki hau atau Nisiki. Orang yang ku cintai adalah kau. Nisiki hau. Lu ran. Cepat keluar. Apinya semakin besar. Lu ran harus pergi. Kalau tidak pergi, tidak akan sempat. Ayo pergi. Lu ran. Nisiki hau. Nisiki hau. Nisiki hau. Kami datang menjemukmu. Aku dan keke sekarang hidup sangat baik. Ayo pergi. Ya. selamat menikmati